Tidak terasa dalam beberapa saat ke depan kita akan berganti tahun ke 2023. Banyak hal yang direnungkan di penghujung tahun 2022 ini. Ketika dunia semakin tidak menentu, masa depan tidak bisa ditebak, kondisi eksternal pun tidak bisa dikontrol. Nah satu-satunya yang kita bisa lakukan adalah memperteguh hati dan memperkuat pemahaman tentang gimana sih seharusnya hidup di jalanin. Kita pun tahu peradaban kehidupan seringkali bilang bahwa hidup yang ideal adalah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan sukacita. Namun nyatanya itu semua keliru karena hidup sebaik-baiknya adalah hidup yang penuh dengan keseimbangan. Ada saatnya kita merasakan kebahagiaan, kesenangan, dan kesukacitaan dari rasa syukur apa yang kita sudah dapatkan dari perjalanan hidup. Namun hidup juga bicara soal kesedihan, kekecewaan, keterpurukan, dan juga kesendirian. Dimana berbagai kejadian kadang merasa membuat diri ini sendiri tidak berdaya dan merasa sangat lelah. Namun menjadi seimbang berarti ada proses dikuatkan oleh keadaan. Dipertajam oleh tantangan dan terasah dengan pengalaman. Karena sebaik-baiknya tujuan adalah proses menuju tujuan akhir itu sendiri. Teman-teman kita nikmati perjalanan. Rehat sejenak dan jangan lelah mengupayakan hal baik yang selama ini kamu perjuangkan. Walau susah, lelah, tapi ketika kamu tidak berhenti, kamu akan sampai. Dan di titik itu kamu akan bersyukur bahwa diri kamu itu mampu. Ada satu pelajaran hidup. Important lessons about life today is keep yourself always do the right things. Even when no one else watching. Semoga di tahun 2023 nanti bisa terus berproses lebih baik. Menjadi pribadi yang lebih kuat, yang lebih tangguh, yang bisa lebih adaptif. Lebih mampu menyeimbangkan emosi dengan logika. Di saat dunia yang semakin fana tidak bisa ditentukan arahnya mau kemana. Satu-satunya yang kita bisa lakukan adalah memperkuat pemahaman tentang apa sih arti hidup itu sendiri. Temukan makna dengan orang-orang terkasih. Dan sekali lagi terus berproses lebih baik.